Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Alhamdulillah berkesempatan bersilaturahmi Dengan Bapak Ahmad Sanani Fanani Fanani, Bapak Ahmad Fanani Beliau adalah Ketua Komunitas Keluarga Buruh Migran Kabupaten Karawang Beliau adalah Ketuanya Dan beliau juga lah yang memperjuangkan ketika Calon Buruh Migran ingin bekerja ke luar negeri Sampai menadvokasi kalau ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di luar negeri Pak, sudah berapa lama ini komunitas keluarga migran ini? Sebenarnya kalau mulai saya dilibatkan oleh BP2MP Kalau kurma BNP2TKI itu dari 2014 Dari 2014 saya sudah banyak dilibatkan oleh BNP2TKI dan Menginas Kerangak Kerja Kabupaten Karawang Dalam hal membantu mensosialisasikan tentang penempatan dan perlindungan Cuma untuk mendapatkan SK mulai terbentuknya peraturan kepala badan BNP2TKI Jadi waktu itu itu 2017, dari 2017 itu terbentuk KKPM berdasarkan keputusan kepala badan Jadi sudah berapa tahun lamanya? Sudah kalau terhitung KKPM itu dari 2017 seperti sudah 4 tahun 4 tahun ya, 4 tahun berarti sudah berapa banyak yang sudah diberangkatkan ke luar negeri? Untuk realnya tentu dari Dinas Tenaga Kerja ya Kita tugasnya KKPM adalah membantu pemerintah dalam hal mensosialisasikan tentang negara pendapatan Kemudian kita membantu advokasi ketika ada permasalahan yang menimpa TKI dan keluarga TKI Ini ada kooperasi TKI sahabat bersama Ini bagaimana ini? Kooperasi TKI sahabat bersama Ini khusus untuk para TKI yang Pak Ahmad Bina ini selama ini ya di Kabupaten Karawang Baik, sesuai dari peraturan pemerintah bahwa kooperasi adalah milik anggota Artinya maju menurutnya kooperasi adalah bagaimana anggotanya Awalnya kami mendapatkan saran dari beberapa instansi termasuk Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Kooperasi Supaya membuat kooperasi, membentuk kooperasi Nah Alhamdulillah di 2016, perjuangan dari 2011 Dan bisa mendapatkan perbadan hukum kooperasi di 2016 Kooperasi ini bertujuan untuk menampung para purna TKI atau purna PKI khususnya Bagi yang memiliki usaha Jadi banyak sekali sekarang para PMI yang memiliki keahlian Entah di bidang menjahit, di bidang kuliner, membuat aneka makan, segala macam Pandai memproduksi, tapi tidak bisa memasarkan Inilah kooperasi ini membantu Jadi kita kumpulkan, kemudian kita mencoba memasarkan Dan Alhamdulillah dari 2018 sampai sekarang 2021 ini sudah tiga produk yang masuk ke Alfamart Oh jadi kerjasama dengan Alfamart ya? Alfamart dari 2018 Dan Alfamart siap menerima ya? Siap menerima Maupun produksi dari kooperasi TKI Sekarang yang sudah lulus seleksi, yang sudah berjalan adalah tiga produk Yaitu Kripik Soekun, Runginang, dan Opak Ketan Ini semuanya adalah produk dari purna PKI yang bisa kami pasarkan melalui Alfamart Dan ini merupakan salah satu keunggulan kita Akhirnya OKM bisa masuk ke Alfamart Selain dipasarkan di beberapa outlet Kayak di Pemda, kemudian di Dinas Kooperasi Dan beberapa tokoh di rumah sakit Juga produk kami ada di sana Berapa banyak anggota kooperasi ini Pak? Ambil 200an Ambil 200an ya? Tersebar di seluruh Kabupaten Karawang ini ya? Ini ada nampak-nampaknya di foto-foto Saya lihat ada dukungan dari Bukan hanya dari kepala daerah setempat Tapi juga ini dari Pak Jokowi Presiden Ini sempat datang ke sini ya? Betul Bapak Presiden waktu itu berkunjung ke pesantaran ACB ya Teman kami juga sempat dari santri Akhirnya produk-produk kami yang kami tampilkan Dan Alhamdulillah mendapatkan kehormatan juga dari Bapak Presiden Terima kasih Dikunjungi ya Baik, di bagian akhir sekali sebelum kita akhiri Bincang-bincang santai kita dengan Pak Ahmad Pak Anani Bagi Ketua Komunitas Keluarga Buruh Migran Ini pesan Pak Ahmad untuk para calon buruh migran Dan juga para buruh migran yang masih aktif Dan juga yang sudah kembali lagi ke sini bagaimana ini? Pesan silahkan Bisa-bisanya kepada seluruh masyarakat dan teman-teman sekalian yang ingin kembali ke luar negeri Dan ketika sudah berhasil gunakan uang tersebut sebaik mungkin Karena kita tidak mungkin selamanya menjadi TKI Jauh dari keluarga, jauh dari anak-anak famili Kita tetap setelah berjuang beberapa tahun di luar negeri Kita ingin menikmati dan berkumpul dengan keluarga lagi Di antaranya salah satunya yaitu memiliki usaha di negeri sendiri Nah, koperasi sahabat bersama ini Di antaranya itulah tugasnya adalah menampung Dan kemudian membantu memasarkan produk-produk yang para pemilik Ini boleh juga ini Untuk daerah-daerah lain di luar Kabupaten Karawang Untuk mengikuti jejaknya atau konsepnya Pak Ahmad ini Baik, demikian saja video kami untuk Anda semuanya Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk Anda semuanya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Wabila topik berdaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh